Naga Seribu Wajah, Hayalan Menjadi Begangan, Buah Karya, Deni J.A. Malam keempat puluh berlalu, di gua itu menyepi sang guru mencari aneka cara untuk negerinya yang celaka. Tiga puluh sudah korban menghilang, di telan sungai penuh gelombang, negeri berduka, butuh sang guru bersabda. Aku sudah tua, seharusnya ku nikmati masa senja. Ah, berat beban ku derita, menyendiri lama di gua. Akhirnya, di malam penuh pesona, langit menyempil bulan purnamal, sang guru terbangun melompat. Aha, abrakadabra. Sinar terang ditemukannya. Bersemangat ia pulang ke negeri, orang-orang berkumpul berdiri, mata mereka kuyu merana, sering terkencing di celana. Mereka butuh pedoman dari guru yang budiman. Saudara saudari, tua dan muda, mulai hari ini, tahun yang berkah, jangan ada lagi yang pergi ke sungai. Semua tak boleh lalai, disana hidup sekor naga, lapar dan ganas ia punya rupa. Selalu siap memangsa, iiii, serem dan astaga. Penduduk diam dan bimbang, benarkah sang guru punya terawang? Mata terpelongo bak biji durian. Mereka butuh lebih diyakinkan. Saudara, saudari yang lesu dan kuyu. Titah ini bukan dariku. Ia datang dari dunia gaib. Dalam sebuah malam yang ajaib. Ada naga sembunyi di sungai yang sunyi. Yang percaya mendapat berkah. Yang mangkir peroleh celaka. Aku melihatnya sendiri. Yaitu di malam yang sunyi. Ketika bulan purnama, ia muncul seketika. Hampir saja aku dimangsa. Beruntung aku waspada. Aku sudah mengajaknya berdamai. Ia hanya minta jangan ke sungai. Tidak. 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 Satan vakit々, Bersadi dengan adjusting kursi, Mereka berlatih beda angela ingin. Melapalkan mantra, hilangkan kanto Nyi, 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 ada naga sembunyi Nyanyi, 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 sembunyi di sungai yang sunyi Negeri, celaka kini damai belakang Tiada lagi korban menjadi berita Sang guru dijungjung dipuja Namun semua hanya sementara Minggu pagi cerah di bulan muda Penduduk berkumpul dengan ceria Di sekitar sungai mereka bersua Berbagai cerita soal si naga Anakku sendiri yang melihatnya Ujar si polan yang suka warna merah Mata si naga Indahnya ternyata berwarna merah Lain lagi kata si Amila Warna hijau kesukaan Jeng, suamiku lo yang jumpa Mata si naga Hmm, hijau tampaknya Si badu tak ingin ketinggalan Warna kuning selalu menjadi setelan Kaget aku waktu berjumpa Kata si badu Si naga kuning matanya Riuh rendah negeri berdiskusi Sang naga isu mendominasi Semua berbeda versi Namun semua meyakini di hati Sampailah Sampailah Kisah si naga ke guru Ia Kini Tua Dan Besu Guru Ayo guru Bangun Si naga Muncul dari sungai Di sana Penduduk berkumpul ramai Hah? Sang guru terpana Jangan-jangan si naga benar-benar ada Penasaran bergegas ke sungai dirinya Berlari ia bagai kuda Dilihatnya penduduk melempar bunga Berbaris di tepi sungai Kur bersama Nyinyinyinyinyinyinyinyinyi Ada naga sembunyi Nyanyi-nyanyi-nyanyi Sembunyi di sungai yang sunyi Gantian Gantian Kini Sang guru Teryakinkan Kisah si naga Yang awalnya Bualan Telah berubah Menjadi Titah Kebenaran Bahkan Sang guru Sang guru Lupa Itu Hayal Kini Bahkan Sang guru Meyakini Apa yang dulu Dikarangnya sendiri Kisah sebuah negeri yang masih terus berdiri Setiap malam mereka keberanda Memberi sesajen kepada si naga com Altyazı M.K. Terima kasih.